Halo OS Lover, ketemu lagi sama gue dan Dewa. Kali ini saya akan mereview salah satu unit terbarunya dari BMW Group Indonesia, yaitu BMW X2. Ini adalah varian genap dari BMW, karena varian genap memang didesain secara emosional, bentuknya juga lebih banyak tekukan, kalau memang yang ganjil itu adalah untuk kefungsi, untuk fungsional. Yang ini lebih ke style, lebih ke gaya, lebih ke apa ya, untuk kaum urban. Jadi BMW X2 ini bentuknya nggak biasa, bahkan dibanding dengan pendahulunya X1, X1 itu bodinya lebih besar. Biasanya kalau dari X1, X2, X3, X4, X5 itu bodinya terus membesar, kalau ini nggak, setelah X1 yang bodinya lebih besar, X2 hadir dengan bodinya lebih kecil. Makanya BMW mengkategorikan mobil ini adalah SAC, atau Sport Activity Coupe. Walaupun jenisnya seperti SUV atau crossover, tapi dimensinya lebih kecil dan roofnya lebih landai, lebih kecil, jadi lebih terlihat seperti mobil coupe. BMW Indonesia hanya memasakkan satu varian dari BMW X2, variannya adalah M Sport X. Ini adalah varian baru yang benar-benar langkah terbaru dari BMW Indonesia atau BMW Global, karena memang itu tadi didesain secara unik, lebih ke emosional, menggali emosional konsumennya. Namun X2 ini lebih affordable untuk konsumennya, jadi harganya juga nggak terlalu mahal, karena mungkin takut bersaing dengan varian teratasnya atau X3, yang harganya 1,1 sekian. Dan ini harganya di bawah 1 miliar, 839 juta. Kita lihat fitur-fiturnya, apa aja yang ditawarin. Kita bahas satu persatu, ini bagian lampu. Bagian lampu tetap sama aja, BMW LED Adaptive Light. Sama aja seperti model-model sebelumnya, namun yang terlihat berbeda di sini. Grill-nya masih tetap Kidney Grill, bentuknya seperti Kidney dan ciri khas BMW itu. Namun sudutnya dibalik. Biasanya yang besarnya ada di atas, sekarang ada di bawah. Ini langkah baru dari BMW untuk memberi ciri khas tersendiri pada BMW X2. Karena BMW X2 dibilang lebih emosional, jadi perpaduannya di sini, ini ada warna silver gitu, dipadukan dengan warna hitam. Jadi kontras banget dengan warnanya yang metallic gold ini, lalu ada abu-abu dan hitam. Lalu apalagi keistimewaannya, kita bergeser ke samping yuk. Ini bagian sampingnya, terlihat bodinya sangat streamline, landai. Dan atapnya juga lumayan kecil, jadi kacanya juga terlihat lebih pendek. Dari generasi-generasi X yang harusnya memang bodinya boxy atau bodinya kekar gitu. Jadi ini terlihat lebih dinamis. Lalu bisa dilihat yang tadi dari depan, elemen silvernya terus mengitari bodi. Ada di skujur bodi dan uniknya, di bawah elemen silver ini ada lagi warna yang sesuai sama dengan warna bodi. Warna metallic gold. Karena ini adalah varian M Sport X, maka BMW menempatkan beberapa ornamen-ornamen yang mencirikan bahwa ini adalah varian M. Walaupun ini bukan varian M Performance. Ini buktinya, emblem M ini menandakan bahwa ini salah satu varian dari M Sport X. Enggak juga sih, tapi M lah. Ada M-nya, M. Lalu ada lagi yang lebih istimewa, bukan istimewa, tapi langkah baru yang coba digali oleh pihak BMW. Di sini ada emblem BMW. Bisa dilihat, ciri hasil BMW. Biasanya untuk varian-varian M atau varian-varian X atau varian BMW lainnya itu enggak ada yang emblemnya ada di sini. Namun ini memberi satu sentuhan yang membuat mobil ini terasa spesial. Terus kalian bisa lihat, di sini bannya menggunakan ukuran 225-45 R19. Cukup besar diameternya. Rodanya juga cukup besar dengan velg atau rumah rodanya. Modelnya seperti huruf Y. Spoke-nya itu jadi two-tone dan terlihat lebih atraktif. Oke, sekarang saya mau ngulas sedikit bagian belakangnya. Ini yang enggak ada di bagian depan adalah sensor. Empat buah sensor ini hanya terdapat di bagian belakang. Di depan enggak ada, jadi emang ini sensor hanya untuk parkir. Jadi tidak seperti X3, sensornya tidak ada di depan, jadi hanya di belakang. Namun fitur-fiturnya juga tetap komplit ya. Maksudnya fiturnya cukup terkini. Maksudnya fitur terkini seperti ini. Automatic target tetap ada. Oke. Lalu konsumen juga dapat membuka bagasi dengan mencet tombol ini. Oke, kita lihat ke dalam yuk. Karena memang bodinya enggak terlalu besar, dimensinya juga enggak terlalu besar. Jadi yang bisa disuguhkan pada bagian luggage atau bagasi, ini enggak terlalu besar juga gitu. Karena mereka terbentur dengan dimensi ke atas mentok, ke kanan ke kiri juga mentok. Tapi kalau untuk bawa koper aja sih masih sanggup. Karena selain di atas ini, ruangan di bawah juga masih bisa dipakai. Kenapa? Karena BMW X2 menggunakan run-flat tire. Jadi tidak ada ban cadangan atau ban serep di bagian bagasi. Oke, kayaknya cukup untuk membahas bagian eksterior ya. Atau fitur-fitur yang ditampilkan dari eksterior BMW X2 M Sport X. Agak susah nyebutnya. Oke, habis ini saya akan membahas bagian interior. Ikutin terus yuk. Oke, sekarang saya sudah berada di kabin dari BMW X2. Saya mau bahas kuncinya sedikit nih. Ini kuncinya cukup unik karena cukup sederhana bentuknya. Hanya tersedia tiga tombol. Tombol buat mengunci, membuka kunci, dan membuka pintu bagasi. Lalu yang unik di sini adalah identitas dari M. Merah, biru, dan biru donker. Unik. Oke, saya mau coba nyalain mesinnya. Oke. Karena ini adalah versi M. Jadi identitasnya juga tetap ada. Di sini ada beberapa identitas seperti di jok. Lalu ada di steering wheel. Atau alat mudi. Beberapa identitas yang membuat mobil ini terasa lebih spesial untuk konsumennya. Lalu seperti biasa, layaknya mobil yang premium. Maka kualitas bahan-bahan yang digunakan juga agak-agak premium. Karena memang di sini ada yang empuk-empuk. Kerti kata orang-orang. Ada yang empuk-empuk. Lalu ada yang bagian kerasnya ini. Ini bukan kerti karbon. Tapi di ini motifnya kayak tahu. Model tahu, 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 gitu. Bercanda. Lalu stitching-nya warnanya kuning. Untuk membuat kesannya lebih atraktif lagi. Jadi nggak melulu hitam. Karena semuanya di sini warnanya hitam. Ada yang membeda di sini. Stitching-nya warnanya kuning. Bentuk setirnya juga palang tiga seperti ini juga cukup unik. Dengan model agak membulat di sini. Oke. Lalu karena harganya cukup affordable. Jadi ada beberapa fitur yang sering-sertinya jadi ditiadakan gitu. Kayak misalnya tombol pengunci ini. Ini hanya ada di bangku supir. Sedangkan di bangku depan untuk penumpang tidak ada. Secara keseluruhan, dashboard dari BMW X2 ini mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Model-model sebelumnya. Bukan generasi sebelumnya karena memang X2 ini benar-benar model terbaru. Jadi baru diluncurin tahun 2017. Ini bukan suksesor. Karena ini baru pertama kalinya ada BMW X2. Dan di Indonesia juga baru tahun 2018 masuk ke Indonesia. Kalau kalian akrab dengan produk-produknya BMW. Ini sangat-sangat familiar. Panel cluster-nya. Lalu LCD monitor yang di sini. Lalu bentuk dari dashboard-nya juga sangat familiar. Sangat-sangat identik dengan produk-produk BMW. Hanya saja karena dimensinya lebih kecil. Jadi dashboard-nya juga kayak di-minimize. Sedikit lebih kecil daripada yang lainnya. Yang seperti tadi saya bilang, beberapa fitur ditiadakan seperti cruise control di sini tidak ada. Walaupun ini adalah tipe M Sport X. Namun mereka tidak menyediakan pedal shift. Jadi Anda tidak bisa bermain akselerasi ataupun deselerasi. Bisa juga pakai tangan tapi harus dari tuas ini. Tapi kurang gimana gitu ya. Karena memang ini adalah varian M. Jelemaan dari varian M. Jelemaan. Tidak. Maksudnya ini adalah M Sport. Maka yang tadi saya bilang, ada beberapa identitas dari M itu sendiri yang disematkan pada mobil ini. Seperti jok. Jok ini bahannya dari perpaduan dari suite sama bahan yang kasar-kasar gini. Rough gini. Ini salah satu ciri khas dari varian M. Kalau M itu biasanya bahannya suite. Dicampur sama Dakota. Kalau ini, apa ini? Seperti jaring-jaring kayak stocking. Bukan. Bucanda. Joknya juga sudah elektrik untuk bagian depan. Penumpang depan dan pengendara. Joknya sudah elektrik. Ini elektrik semua. Dan ada memori untuk merekam settingan kursi atau jok. Untuk fitur telescopic dan tilt steeringnya masih manual. Bukan elektrik. Agak keras. Lalu salah satu fitur unggulannya adalah panoramic roof. Cukup dua sentuhan. Satu sentuhan untuk membuka tirainya. Satu sentuhan lagi untuk membuka kacanya. Fitur ini penting nggak penting sih ada di Indonesia. Karena fitur seperti ini itu hanya mengedepankan gengsi atau pride semata. Karena kalau dengan situasi cuaca seperti ini yang terik di Jakarta ini dan dibuka, kalian akan mandi keringat. Pasti. Kecuali memang kalian biasa hidup di negara bagian yang paling panas itu Afrika. Nggak. Canda. Lalu di dalam monitor ini juga terdapat sistem iDrive. Seperti produk-produk BMW sebelumnya. iDrive itu banyak fiturnya di dalamnya. Memudahkan konsumen untuk mengaktifkan beberapa fitur di dalamnya. Lalu di sini juga ada voice command. Beatles. Fiturnya nggak ada. Karena memori untuk menyimpan lagu itu hanya ada di BMW X3 dan ke atas. Untuk X2 Anda hanya perlu menikmati sensasi berkendara dengan mobil, dengan kendaraan. Jadi untuk beberapa fitur yang bisa dibilang mewah itu nggak ada di BMW X2. Nah, ini adalah ruang di kabin bagian belakang. Memang bentuknya yang mirip seperti kupe, walaupun ini mobil 4 pintu. Imbasnya adalah ruang kepala atau headroom. Itu nggak banyak alias sedikit. Mungkin yang tingginya mencapai 180 cm akan kepentok. Tapi ya memang nggak bisa banyak berharap untuk di bagian belakang ini. Namun BMW X2 M Sport X telah dilengkapi dengan isofix di bagian kanan dan bagian kiri. Lalu konfigurasinya 40, 20, 40. Joknya bisa dibuka atau recliningnya hanya dua pilihan. Tegak seperti ini. Seperti supiratruk atau agak ke belakang sedikit. Dan disini ada armrest. Semuanya berbahan sweet. Dan bagian tengahnya aja yang ada roughnya ini yang kasar. Ada dua cup holder. Lalu disini ada plug untuk charging. Tapi Anda harus membutuhkan perantara lagi. Nggak banyak yang bisa saya ceritakan karena memang disini ruangannya sangat terbatas. Sangat sempit. Oke kita balik lagi ke depan dan cobain bagaimana impresi berkendara dengan BMW X2. Sekarang saya mau mencoba mengemudikan BMW X2. Sambil saya bercerita impresi berkendara dari produk terbaru BMW ini. BMW X2 menggunakan mesin 1500cc atau 1.5 liter, twin power turbo, mesin yang sama dengan seri 5 dan beberapa versi dari mini. Mesin 1500 ini mesinnya tiga silinder. Tapi seperti generasi-generasi sebelumnya, walaupun tiga silinder, namun getaran yang dihasilkan tidak layaknya mobil-mobil yang tiga silinder itu, yang mobil I don't know lah. Gue nggak akan bahas itu. Tapi ini mobil karena ada turbonya, jadi tenaganya cukup besar, 140 hp, torsinya 220 Nm. Dan efek dari turbo itu suaranya juga jadi so-so lah. Jadi suaranya lebih enak didengar. Walaupun mungkin bukan boost turbonya itu nggak terlalu besar seperti mini Cooper yang JCW. Tapi kalian bisa dengerin nih. Suara mesinnya. Lumayan. Oke, sekarang saya mau mencoba impresi berkendara dari BMW X2 M Sport X. Kode yang agak susah untuk diucapkan. Karena memang saya bilang berkali-kali dari tadi, bahwa ini adalah mobil yang unik, mobil yang menggali emosional dari konsumennya. Handling untuk berkendaranya juga cukup unik. Karena memang, walaupun ini memang tetap mobil premium, tapi handlingnya lebih, apa ya, suspensi terasa lebih stiff, lebih keras, imbasnya. Jadi handlingnya lebih enak, lebih nurut gitu. Baratnya, setirnya lebih nurut. Untuk di ajak manuver. Gue ingin sedikit udah langsung manuver. Lalu, seperti tadi saya bilang, handlingnya memang lebih terasa seperti apa ya. Karena bentuknya mini, buat saya lebih kayak bawa mini gitu. Mungkin untuk konsumen yang pengen BMW yang lebih nyaman, yang lebih comfort, mungkin nggak match dengan BMW yang satu ini. Karena seperti tadi saya bilang, suspensinya lebih stiff, lebih, lebih apa, lebih keras lah. Karena kalau dibawa sama cewek, ini akan berasa, suspensinya keras banget sih. Nggak enak, kayak bukan naik BMW. Tapi memang, kalau untuk penikmat mobil, atau ini enak banget. Manuvernya enak. Walaupun BMW X itu ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau, di bawah 1 miliar. Namun, fitur-fitur keselamatannya juga tidak dikurangin. Karena, mereka tetap menyediakan fitur keselamatan aktif, maupun pasif. Kayak, ini yang pasif, airbag. Ada beberapa di airbag. Di depan, terlihat di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu, di belakang juga ada, di sidenya. Lalu, ada pretensioner seatbelt. Ini pasif. Lalu, untuk yang aktif, di sini ada Dynamic Traction Control. Ini peranti yang wajib ada di mobil, karena untuk kita menghadapi situasi-situasi darurat, jadi mobil tetap stabil, tetap pada jalurnya. Walaupun, kita melakukan manuver yang cukup hebat. Lalu, di sini ada 2, pilihan mode berkendara, ding. Jadi ada Sport, Comfort, dan Eco Pro, seperti biasa. Fitur-fiturnya tadi, di sini banyak tombol-tombol yang tidak ada fungsinya. Yang mungkin di seri-seri sebelumnya ada fungsinya, kayak auto hold, brake, lalu, di sini ada, mungkin, cruise control, saya lupa. Di sini juga ada tombol yang tidak terpakai, justru mereka menyematkan limiter, speed limit, dimulai dari 30. di bagian belakang juga terdapat kamera, rear view kamera, jadi melengkapi 4 buah sensor yang ada di belakang, tetap ada kameranya. Ini membantu untuk konsumen ketika parkir. karena mobil berdesain coupe ini, kaca belakangnya itu sempit, jadi ketika parkir, mungkin akan sedikit kesulitan. Dan untuk membantunya, disematkanlah kamera parkir. Jadi, parkir lebih mudah, tinggal lihat ke kamera, walaupun harus tetap dipastikan, di luar tidak ada benda yang mengganggu, yang mungkin bisa membahayakan. Joknya juga megang banget, karena memang ini desainnya semi-bucket. Anda bisa terjaga ketika melakukan manuver, tidak terlempar-lempar. Dan memang, mobil ini memang didesain untuk bermanuver, untuk apa ya, untuk konsumennya gila-gilaan. Nggak juga sih, nggak gila sih. Kalau orang gila bawa mobil, nanti nabrak. Cuma orang gila boleh milih. Oke, inilah hasil dari review saya bersama X2. Kelas harian berkendara dengan BMW X2 M Sport X. Menurut saya ini adalah kendaraan yang memang dibuat untuk menghadirkan joy atau kesenangan dalam berkendara. It's all about fun. It's all about driving expression. Driving impression maksudnya. So, Inggris. Harganya juga affordable. Bentuknya unik, walaupun ada beberapa fitur yang dikurangin dari X3. Maklum aja, karena memang untuk gap harganya juga nggak terlalu jauh. Ini Rp 839 juta, sedangkan X3 Rp 1,1 juta. Memang untuk bukan untuk dibandingkan memang dan mobil ini memang dibuat khusus untuk yang passionate about driving, driving excellence, about handling kendaraan yang mumpuni gitu, yang nge-grip banget ke asfal. Jadi, ini adalah mobil untuk Anda, konsumen yang memang menginginkan sebuah kendaraan atau mobil yang nurut gitu sama pemiliknya atau penggunanya. Oke, sekian review saya bersama X2. Jangan lupa untuk follow dan like akun sosial media kami baik itu Facebook, Instagram, atau akun YouTube kami di mobil123.com karena tanpa Anda kami bukan apa-apa dan kami sangat membutuhkan feedback baik itu saran kritik yang membangun. Ciao! Terima kasih.